Intro Warga Nagori Silau Bayu, Kecamatan Gunung Maligasi, Malungu dihebohkan dengan penemuan seorang mayat perempuan di Afdeling 3 Perkebunan Laras. Diketahui mayat berjenis kelamin perempuan tersebut bernama Ngatiem, warga setempat. Menurut pihak Kosek Bangun, korban diduga meninggal karena dibunuh. Jena sang Ngatiem yang ditemukan oleh seorang warga penggembala lembu sudah dalam keadaan tertelungkup dan sudah tidak bernyawa serta ditemukan pada tubuh korban bercak darah di bagian punggung dan kakinya. Kliwon yang merupakan abang korban baru menetahui kalau adiknya meninggal setelah mendapatkan informasi dari para tetangga. Tidak ada selama ini kita bawa kereta gitu. Siapa nama bapak? Kliwon. Kliwon? Abangnya atau apa? Abang. Abangnya ketua ya bapak? Anaknya sekarang sekolah di mana? Pada mayatnya ya. Itu. Siapa nama? Hidup berapa cucu ini? Belum ada. Belum ada. Di kastel siapa bapak? Tahunya dari mana? Orang-orang itu tadi. Sekitar jam berapa tadi? 7 jam 8 gitu ya? Pagi. Jam 8 lewat. Itu tadi di kastelnya apa tadi? Informasi sama bapak apa tadi? Tenggak aja sana. Ada mayat. Ada mayat. Bapak kemari. Keluarga bapak rupanya ya. Apa hubungan keluarga tadi pak? Siapa bapak ini korbannya? Kandung. Adik. 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 Adik pandung. Bapak rumahnya di mana? Bunga dikas. Kuta 3. Jadi selam ini sama siapa tinjanya pak? Kerjanya apa pak? Rupanya ini. Jualan-jualan itu aja loh. Jualan ya? Iya. Ada yang dicurigain ya pak? Hah? Ada yang dicurigain ya? Enggak. Aku enggak tahu apa. Ada ribu-ribu. Buat selama ini. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Jadi memang enggak jauh. Kok enggak saya ceruruh sama bapak? Enggak. Hingga kini pihak Polsek Bangun masih melakukan penyelidikan terkait motif dan penyebab kejadian. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax